Oke, nama saya Andi Kakek Ruliawan, usaha saya Andi Averest Project Saya jualan di Baleo Mall mulai bulan kemarin Dan omsetnya Alhamdulillah cukup buat makan sehari-hari Ya setengah M lah Kemudian profitnya kurang lebih ya 20-40% fluktuatifnya Buat teman-teman yang lagi belajar bisnis online maupun jualan online Silahkan gabung Baleo Mall agar bisa terbuka wawasannya Karena disitu banyak ilmu-ilmu bermanfaat dari Mas Bong Avan, Mas ABN, dan Mas Arli Jadi buat teman-teman gabung Baleo Mall Pemagang kerja di Jakarta itu saya kerjanya Manjatin Tower Mas Manjatin Tower? Maintenance Officer Saya ngerasa bahwa disana itu teman saya senior saya Yang udah 15 tahun disitu itu kerjaannya cuma benerin Tower Mas 15 tahun itu 15 tahun cuma benerin Tower Karena dia lulusan SMK 3,5 tahun lulus IPK saya 4,00 waktu itu Wah, cum laude? Cum laude, cuma cum laude waktu itu Terus saya mulai jualan kemudian Ya itu tadi direndahin teman-teman, direndahin keluarga Saya cuma buktiin aja gitu Dispelekan ya? Dispelekan dan Alhasil dalam 2 tahun pertama saya menjuarai 6 kejuaraan tingkat nasional Termasuk Wira Usaha Mudah Mandiri 2012 Waktu itu Usaha Mudah Mandiri? Wira Usaha Mudah Mandiri WMM Alhasil saya di tahun pertama itu saya juara Lomba Inovasi Bisnis Nasional Wah Iya Saya juara dari Kemenpora waktu itu Pernah aku kejadian lagi minus Mas Kesuluh Mas Anakku yang besar yang Bening itu namanya Bening Itu pulang aku naik motor tuh Bening tuh minta bakso Mas Aku cek rekeningku nul Mas Wih dan Rekening nul Di dompet cuma ada 5 ribu Mas Aku bilang sama Bening Besok ya kak ya Soalnya papi gak ada duit Oh papi cuma beli bakso aja gak bisa Aku saat itu bisa Mas Beli pake Aku kan selalu bawa ATM 1 ya Punya perusahaan ya Nah aku takut kalo misalnya aku lagi riset produk baru Terus aku butuh belanja itu Tapi memang tak jaga aku biar Uang itu memang hasil dari gajiku Jangan ganggu Cash flow perusahaan gitu loh Papi aja beli guni gak bisa Ya sabar ya adik ya Kak ya gitu Sampai rumah ya tak gorengin telur Kita makan nasi telur Mas Berarti sampe sekarang digaji Digaji Perusahaan sendiri Perusahaan sendiri Aku pun beli sesuatu Mas Itu misalnya aku gak ada duit beneran nih Gaji gue habis nih Aku minjem Mas Dipotong Di kayak kasben Apa karyawan Giveaway dengan totalan dia sebesar 100 juta rupiah Buat temen-temen semuanya yang pingin ikutan Caranya gampang sekali Yang pertama temen-temen hanya perlu subscribe channel youtube saya Nyalakan tombol lonceng Dan Tonton video ini sampai habis Deskripsikan isi video Sertakan akun instagram kamu di dalam kolom komentar Jangan lupa juga Follow instagram saya di Arif Budi Manasuko Dan follow instagram Baleomall.com Karena di setiap video saya Kurang lebihnya ada 100 video Masing-masingnya ada giveaway sebesar 1 juta rupiah Dan totalnya ada kurang lebih sebesar 100 juta rupiah Untuk temen-temen semuanya So pengumumannya akan saya bagikan Di satu hari setelah video saya tayang Jadi buat temen-temen semua Saya tunggu komentarnya Oke kembali lagi saya kedatangan Salah satu tamu spesial Yaitu Mas Andika Kangen Ben Tapi kali ini asalnya bukan dari Lampung Melainkan dari Jogja bro Usianya 31 tahun Omsetnya saat ini di bisnis online itu Kurang lebih sekitar setengah miliar Dengan profitnya itu Bisa mungkin ratusan juta per bulan Luar biasa sekali Selamat datang Selamat datang mas bro Mas bro Makan sehari-hari itu gimana Makan sehari-hari setengah ya Sampai makan apa Ya makan cukup buat makan orang sekampung lah Makan sehari-hari orang sekampung Makan sehari-hari orang sekampung Itu setengah miliar Ya alamu Kenapa ketawa terus Enggak aku tadi kaget aja Agak kaget Makan setengah miliar ini ngeri nih Mas Andika Bisnis online udah berapa lama sih mas? Dari awalnya Kalau online-nya udah Dari awal udah online 2011 itu Tapi dengan bisnis yang berbeda mas Bukan dari yang Yang dulu Bisnis sekarang masih ada Tapi Tambah lini bisnis baru lagi Tambah lini bisnis baru lagi Berarti sebelumnya udah bisnis ya? Sudah bisnis dari 2011 Menjak lulus kuliah loh Oke Udah bisnis online duluan Nah ini bisnis online ini Dropship atau punya produk sendiri? Kebetulan saya pabrik mas Wow Jadi pabrik Pabrik ya? Pabrik Manufaktur Home Dekor Jadi home living produk Kategorinya sih Kalau di Marketplace lebih ke home living Home living Home living Living mas Home living Iya Living Mas Andika ini sebelum kita bahas lebih Dalam lah Siap Tentang perjalanan bisnis online Mas Andika Pasti mas Andika dulu juga punya latar belakang Punya Nah latar belakangnya dulu itu sebelum bisnis itu apa? Setahu saya S3 katanya Wah ya Alhamdulillah mas S3 ya Itu gimana? Ngajar mas Latar belakangnya itu sebenarnya dunia pendidikan Pendidikan Jadi jadi dosen Dosen di salah satu universitas swasta di Wiyakarta Jadi Awal ceritanya itu saya kan dulu Kuliah ya Kuliah Kuliah di Jogja itu sebenarnya telat mas Telatnya Daftarnya telat karena saya Kebetulan kerja duluan Jadi sewaktu lulus SMK itu Saya sempat merantau ke Jakarta Ke Gresik Buat isi magang Karena SMK saya 4 tahun dulu mas Nah waktu magang kerja di Jakarta itu Saya kerjanya Manjatin Tower mas Manjatin Tower Apa itu? Maintenance Officer Untuk benerin tower Benerin tower Tower BTS Jaringan BTS Bukan ngechat Benerin jaringannya Benerin jaringannya ya Benerin jaringannya Manjatin Tower Se Jakarta Jadi Benerin tower Kemudian Saya ngerasa bahwa Disana itu Temen saya Senior saya Yang udah 15 tahun disitu itu Kerjaannya ya Cuma Benerin tower mas 15 tahun tuh 15 tahun cuman Benerin tower tuh? Karena dia lulusan SMK Nah Saya ngeliat Karena Saya ngeliat kan pasti dari Inner Circle kita ya Wah kok 15 tahun Benerin tower Saya lulusan SMK Masa mau 15 tahun Kerja gini terus gitu Iya Terus saya ingin merubah Nasib saya Cara merubah nasibnya ya Saya pulang ke Jogja Kuliah lagi mas Jadi kuliah lagi Nah Kebetulan disana Saya pulang Itu udah Agustus September Lalu udah gelombang terakhir Kuliah itu Akhirnya saya kuliah di UTY Waktu itu yang hanya buka Karena Bagi saya pribadi Prinsip saya Mending menjadi Bunga diantara ilalang Daripada jadi rumput Diantara pepohonan Artinya apa? Yang kerjaannya diinjak orang Nah Artinya apa? Artinya Mending saya Di kampus yang Sekiranya pinggiran Tapi nama saya Harum disana Daripada saya Menjadi orang biasa Di kampus terkenal Kok gitu cara pikirnya mas? Iya Itu prinsip saya Makanya Iya Karena misalnya Misalnya nih ya Saya di UGM atau di kampus-kampus Negeri yang Saingannya Banyak banget ya Itu Saya mungkin disana Gak jadi orang Yang punya prestasi Karena Bakal banyak orang pinter Dan orang-orang yang Lebih dari saya Tapi kan kita bisa belajar Bener Tapi itu prinsip saya Kayak gitu Tapi kalau saya Sekiranya Sekolah di kampus Yang biasa-biasa saja Saya bisa jadi Lebih disana Ya Dari segi prestasi Dari segi Apa Kalau pergaulan kan Kita bebas ya Mau gaul sama siapa aja Nah tapi Itu saya buktikan Dengan saya Jadi mahasiswa Berprestasi Tiga tahun Berturut-turut Waktu itu Dan saya mewakili UTY Di ajang beberapa Lomba Nasional juga Dan juara juga Dari kampusnya Kemudian Saya Kerja Juga Karena saya terpilih Jadi Microsoft Student Partner Waktu dulu Apa itu? Jadi Saya duluan ketua HIMA ya Ketua HIMA Jadi Saya Kalau kuliah itu Gak cuma kupu-kupu Kuliah pulang Kuliah pulang Tapi saya jadi mahasiswa Yang aktif Jadi aktif Diorganisasi Di HIMA Ketua HIMA Kemudian Saya kerja juga Jadi Pendagang rental CD Kemudian Saya Kerja juga Di tempat lain Juga di Microsoft Student Partner itu Akhirnya kerja di Microsoft Juga Microsoft Indonesia Oh iya Iya Waktu semester lima Di Microsoft Microsoft Innovation Center MIC Nah itu Kemudian Saya lulus Tiga setengah tahun Lulus IPK saya 4,00 Waktu itu Kumlaut Kumlaut Suma Kumlaut Waktu itu Jadi lulus Dengan IPK 4,00 Tapi saya gak milih kerja Mas Jadi saya gak milih kerja Tapi saya milih Wirausaha Saya bisnis Mas Tunggu tunggu Kuliah Tiga setengah tahun Tiga setengah tahun Di Jogja Di Jogja Terus habis itu Kumlaut Kumlaut Suma Kumlaut Tapi bukan Tujuan untuk kerja Bukan tujuan untuk kerja Terus untuk apa Halu Buat titel aja Karena bagi saya Saya itu pengen bermanfaat Bagi orang lain Caranya gimana Ya mungkin Orang bisa bekerja ya Tapi saya milih untuk Berwirausaha Karena nantinya saya membuka Banyak Apa ya Lawangan pengerjaan Buat temen-temen Yang mungkin Gak bisa kerja Di tempat lain gitu ya Oke oke Akhirnya saya Waktu itu Ngerintis usaha Balu Otowork dulu Apa itu Balu Otowork itu Modifikasi motor Rumah modifikasi motor Nah Saya awalnya Ketika ngerintis Balu Otowork itu Karena didasarin Kecewa Jadi saya Modif di tempat orang Itu Hasilnya gak maksimal Dan lama banget mas Jadi waktu dulu Saya punya Yamaha Bison tuh Saya modifikasi di tempat orang Kemudian Motornya yang dijanjiin Dua minggu jadi itu Jadinya hampir Dua bulan Dan hasilnya gak maksimal Molor Gak komplain Gak Ya komplain Tapi mau gimana lagi Hasilnya kayak gitu Dan Motor ditinggal Saya gak bisa kemana-mana Jadi kemana-mana Cuma pake Suzuki Jet Colette itu RC100 Yang ngebel itu Kayak fogging itu Yang kalau Fogging itu Kalau misalnya ada nyamuk Dibilang Mati Mati Tewas Oh tewas Jet Colette Kayak jet Colette itu Nah Yang gak bisa Naik-naik motor Kemudian saya melihat Ini ada peluang sebenarnya Peluang apa ya Peluang bisnis Modifikasi motor Nah saya modifikasi motor Waktu awal yang rintis tuh Di celan Keluarga tuh Wah lulus S1 kok Malah ngechat Kayak gitu Terus Bengkel itu Modifikasi ya Terus Wah pokoknya Dibilang-bilangin lah Tapi saya bilang Tinggal tunggu waktu aja Saya membuktikannya Alhasil Saya di tahun pertama itu Saya juara Lomba Inovasi Bisnis Nasional Wah Iya Iya Saya juara dari Kemenpora waktu itu Itu untuk modifikasi? Enggak Lomba Bisnis itu Oh Lomba Bisnis ya Lomba Bisnis Karena modifikasi Belum punya nama aku mas Karena baru Aku dulu kan Awalnya 2011 kan Kerintis jualan dari Kaskus mas Kemudian Merambah ke Facebook kan Nah dulu belum ada Tokopedia Mungkin udah ada Tapi belum terlalu terkenal lah Adanya toko bagus dulu Nah Terus Saya mulai jualan Kemudian Ya itu tadi Direndahin teman-teman Direndahin keluarga Saya cuma buktiin aja Dispelekan ya Dispelekan Dan Alhasil Dalam 2 tahun pertama Saya menjuarai 6 kejuaraan Tingkat nasional Termasuk Wira Usaha Mudah Mandiri 2012 Waktu itu Usaha Mudah Mandiri Wira Usaha Mudah Mandiri WMM Itu dari Dari Mandiri Bank Mandiri Dari Bank Mandiri Saya juara 1 Nasional Waktu itu 2012 Untuk Usaha Bisnis Modifikasi itu Apa Patokannya kok bisa itu Jadi Uniknya karena saya Jadi pada saat itu Orang modif itu Ninggal motor tadi ya Kalau saya gak perlu Ninggal motor Jadi saya beli motor mas Jadi setiap bulan Saya beli motor Terus Motor baru Motornya itu buat molding Mas Arief nih Misalnya nih Kan pengen modif nih Modif apa Tailook misalnya Yang Ban cacing kayak gitu Ketika mas Arief Di Medan nih Bingung kan Wah Di Medan mana nih Rumah modifikasi yang bagus nih Iya Sering orang kayak gitu Iya kan bingung kan Terus Belum ada nih di Medan yang bagus nih Yang pabal-abal banyak Yang tinggal motor Yang trust gak ada Betul Alhasil mas Arief Hubungi saya nih Di Jogja nih Kan ngirim motor mahal tuh Dari Medan ke Jogja Iya Nah motornya mas Arief Misalnya motornya Fiction tuh Saya ada Fiction di workshop saya Jadi Mas Arief minta model Kayak model predator nih Fictionnya Yang dirombak ya Dirombak tuh Full body Itu tinggal sebutin gambar aja Mas Sandika saya pengen gambar Kayak ini Fiction saya Nah itu terus Oh iya Baik mas Arief Estimasinya sebulan ya mas ya Oke baik saya harus DP berapa Misalnya DP 20% misalnya Nah itu kita Tim kita bikin tuh Sesuai dengan permintaan Mas Arief Tanpa Mas Arief ngirim motor Jadi konsepnya sudah plug and play Oh berarti Udah disediakan unit-unit motor Iya saya punya motor itu ada 16 mas Di bengkel itu ya Di workshop saya Di workshopnya itu ya Jadi satu-satunya workshop modifikasi motor Ya gak perlu bawa motornya itu ke rumah Eh ke workshop saya Langsung Langsung kita bikin Pakai motor saya sendiri Jadi udah enak Gak perlu ninggal motor Motornya gak rusak Buat mobilisasi bisa Nah itu kita kasih konsep itu Dan itu yang menang Sampai 17 kejuaraan Di tingkat nasional Wow Sampai saya 2014 Itu mewakili Indonesia Di ajang ASEAN Business Award 2014 Untuk bengkel usaha tadi tuh Bengkel modifikasi motor Modifikasi itu Berarti Tapi kan untuk pemasangan kan Motor tetap harus hadir dong Ya motornya masang sendiri Gak perlu ke bengkel Karena baut-bautnya udah pas semua Konsepnya plug and play Sudah Sudah kita buaskan Sudah dudukannya itu Sudah ada semua Sudah pas semua Nah itu cuma Workshop kami yang Memberikan fasilitas itu Sampai sekarang pun Alhamdulillah masih bertahan Itu masih ada ya Masih ada Sudah berapa tahun itu 10 tahun berarti sekarang Wah Nah itu alhamdulillah Jadi Itu bisnis saya yang pertama Nah kayak gitu Jadi Dari situ Ya itu menang mas Jadi Saya bawa orang tua saya Nangis karena Nama saya dipanggil Saya pernah ngisi KKND juga Oh sempat pernah Iya dulu Udah lama KKNDnya yang ngisi apa Mas yang ngisi Yang namanya Sama-sama KKND ya Diundang maksudnya Diundang Oke diundang sama KKND ya Waktu dulu lah masih Apa ya Masih Sering Jadi Panggung lah Masih sering ngisi panggung Tapi Saya ngerasa 2015 kok Malah bisnis saya Gak sesuai dengan Apa yang saya harapkan Karena saya Kebanyakan Ngisi kemana-mana Jadi saya Rotsu Ngisi Ke beberapa kota Karena saya juara itu Terus saya mutuskan 2016 untuk Silent aja lah Saya mau menahin Semua bisnis saya Nah saya narik diri Dari keramehan Dari pabrikasi ya Binger pabrikasi Jadi saya Dulu di liput media Dan sebagainya Sering mas Oh iya Iya Jadi 2014an lah Itu Kemudian Saya Silent Saya coba Bikin Manajemen yang Memang benar-benar Bagus Nah kayak gitu Jadi Itu Masa lalu saya Nah sekarang Ngerintis bisnis 2018 Saya ngerintis bisnis Ini Everest Project Ini tadi Everest Project Di Everest Project Itu Pabrikasi Manufaktur Untuk Project Home Living Product Itu Konsepnya Seperti apa Nah kalau yang Baru ini Semuanya Saya benahin Dari Kesalahan-kesalahan Bisnis saya Terdahulu Jadi kalau yang Sekarang ini Timnya Ada banyak Sudah solid banget Yang saat ini Berapa orang Jadi sekarang Kurang lebih ada Empat puluhan orang Empat puluhan orang Jadi kalau di Everest Project Ini Tiap divisi Sudah ada Semua Jadi dari Divisi Operasional Kemudian divisi Creative Design Divisi Marketing Kemudian divisi HRD IT System Dan Finance And Accounting Sudah lengkap lah Sudah lengkap Dan di dalamnya Masih banyak Bagian-bagiannya sendiri Jadi Jobdesknya Sudah terbagi Semua rata Sendiri Dan Yang Bisnis baru ini Saya langsung Bikin Marketingnya Untuk Jadi dari Divisi Marketing itu Ada Empat Channel Revenue Saya bikin Yang pertama Ada channel Revenue Marketplace Nah Di tim Marketplace ini Semuanya Termasuk Tim saya Yang ikut Jenengan Nah itu Tim saya Ikut pelatihan Ikut pelatihan Jenengan itu Yang di Balai Omolid Apa Yang sebelumnya Sama Sebong itu Nah itu Tim Marketplace Nah Tim Marketplace ini Kita Punya Satu Official Store Di tiap Marketplace Ada 8 Marketplace Ada di semua Semuanya Dari JDI Bli-bli Aku-laku Tokopedia Lazada Sopi Itu ada semua Official Store Official Storenya Nah Kenapa kita Cuma punya Satu Official Store Karena Kita punya Divisi lain Dari Revenue itu Channel Revenue itu Yaitu Tim Reseller Dipecah lagi Nah itu beda Beda divisi Beda bagian Nah kalau yang bagian Marketplace itu sendiri Timnya Kalau yang Kalau Marketplace ini Cuma admin Mas Nah kalau yang Tim reseller Dropshipper Ini yang Nangani untuk Channel-channel Dari Dropshipper Dan reseller Makanya di Baleo Mall ini Nantinya kita Bener-bener Komit dan Kita bener-bener Kelola Reseller Dan dropshipper Jadi reseller Kadang kan Kalau misalnya Mas ABN Mau dropship Seseorang nih Betul Kan repot ya Wah ada fotonya Gak ya yang clear Saya butuh foto yang clear nih Bener Ada videonya Ada testimoninya Gak ya Suppliernya support Gak ya Support 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 system Gak Jangan-jangan Disana di infoin Stoknya ready Ternyata kita kulaan Banyak Habis tuh Kebanyakan kayak gitu Suppliernya gak mengerti Dropshipper Gak mengerti kebutuhan Dropshipper seperti apa Nah di Everest Project ini Saya gali lagi Jadi di tim Dropshipper ini Semua kita kasih mas Marketing Dari kreatif desain kita Itu ada Tim video Audio video Jadi Kita video produk Video testi Itu ada semua Sampai orang yang jualan Lazada Itu udah kita bikinin lorikit Tiap produk tuh ada lorikit Sendiri-sendiri Oh iya Iya Dan fotonya tuh ada foto background putih Foto konten Foto komplit macem-macem Tinggal milih Tinggal milih Dan bisa minta yang tanpa watermark ada Oh iya Iya Berarti ini Samen ngerti banget Apa kebutuhan Bener Karena saya Reset juga Saya tanyain Temen-temen Dropship tuh apa sih Yang dibutuhin tuh Aku butuh background putih tuh Oh oke Apalagi Nah kita Berusaha menggali Dan memang kita Make by system itu Everest Project itu Ranah untuk reseller Dan Dropshipper Jadi Dropshipper tuh kayak Dimanjakan di Everest Project tuh Nah jadi Fotonya sudah kontennya rapi Misalnya kita Jual jam dinding tuh Ya gak cuma background putih Karena orang Memvisualisasikan Background putih tuh Agak susah Si customer itu Karena kan Kalau produknya itu Kayak jam dinding Apalagi jam dindingnya Custom itu Kalau gak salah Nah itu kan Kalau polos Orang gak bisa Memvisualisasi Bingung Saya mau naruh Naruh dimana gitu ya Tapi kalau ada mungkin Tempat duduknya Nah bener Di tempat saya Ada yang konten Living room Nah nanti Jam dindingnya tuh Judulnya Jam dinding Living room Dekorasi rumah Nah Apa misalnya Winnie the Po Misalnya Kan ada beberapa cewek yang Cibi-cibi gitu kan Cibi-cibi Sukanya Cabi-cabi Iya Sukanya Apa ya Suka Doraemon Hello Kitty kan banyak banget ya Betul Nah itu pasar sendiri Kita kerjain itu Ada yang mungkin Dekorasi ruang tidur Nah itu ruang tidurnya Yang lucu-lucu Atau biasanya Orang seneng klub bola tuh Kita desain Oh spraynya kayak klub bola Jam dindingnya Liverpool misalnya Jam dindingnya Liverpool Nah gitu contohnya Itu berarti produknya banyak ya Custom ya Ribuan mas Wah Ribuan Jenisnya Jenisnya Itu ready stock All ready stock Oh bukan custom ya berarti Bukan custom Custom juga bisa Tapi custom pun masa tunggunya cuma 2 hari Oh iya Iya karena tim saya banyak mas untuk produksi Berarti timnya udah bener-bener Memang saya Mateng ya Timnya itu memang saya siapkan buat kejar-kejaran itu Apa marketplace Kita siapkan bener Karena saya sadar marketplace kan ready to shipnya kan Kalau Shopee dari dulu mungkin ada 4 harian dulu ya Terus dipepetin 3 hari Sekarang 2 hari Lazada sekarang RTSnya harus 2 hari maksimal Nah itu tim kita udah siap tuh Buat kejar-kejaran waktu itu Untuk kejar-kejar waktu itu ya tadi yang mulai Walaupun mungkin ready gak stocknya Oh tinggal 1 Kalau beli 2 2 hari udah bisa kekirim kok pasti Nah kita bisa make sure kan kayak gitu Nah itu Itu yang revenue yang kedua mas Ini belum ada yang satunya lagi nih Yang kedua lagi Yang ketiga itu Divisi sosial media organik mas Jadi yang tugasnya tuh pasang di facebook marketplace Instagram Di instagram Di youtube Review youtube dan sebagainya Itu ada timnya sendiri Ini baru ini Belum banyak sih Oke Jadi baru Tapi ini merupakan money future Karena ini bakal masa depan kepake nih Ketika misalnya marketplace udah mahal Kemudian jualan di facebook ad udah mahal juga Nah organik nih Buat Cajangan 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 buat besok nih Investasi aset nih Lebih baik ada 2 ya Bener Kalau mati 1 masih ada 1 lagi Bener Nah kita ada 4 mas Sampai ada 4 Istri Bisnisnya mancing ya Mancing Yang terakhir ini Divisi digital marketing mas Digital marketing Nah ini iklan facebook ad IG ad Kemudian google ad Berarti ini Semua ada ya Ada Jadi kita ada 1 advertiser Dan 3 CS Untuk yang digital marketing Belum lama Karena aku belajar baru Oktober 2019 kemarin Oke oke Nah ini menarik nih Menarik dalam arti gini Sampai dulu itu awalnya Dari kuliah Kuliah Omlat tadi Terus akhirnya Coba buka usaha modifikasi Modifikasi Bener Modifikasi ternyata juara-juara-juara Terus untuk ide bisnis lah Kita bilang ya Ide bisnis kreatif Terus dari usaha Apa namanya Modifikasi Berepolusi lagi Nambah Jadi bisnis Living itu ya Manufaktur Manufaktur Home living Nah ini sampai ini sebenernya Belajar Manajemennya dimana gitu Dan dulu kuliahnya apa Bener Saya kuliahnya sebenernya informatika mas Nah kan gak nyambung Gak nyambung Bener Gak nyambung Gak nyambung Informatika Modif Manufaktur kan Jadi Saya dulu terbiasa Kalau mau bikin bisnis itu Pasti Kursus dulu mas Kursus Kursus Jadi saya itu bikin bisnis kan Yang keliatan sekarang cuma beberapa itu ya Tapi sebenernya dulu gagal banyak Oh iya Nah setiap gagal itu saya Kursus Nah gagal itu pernah saya Usaha Sablon dan percetakan tuh Pernah Iya pernah Jadi konveksi gitu Nah di konveksi sebelum aku buka Itu aku kursus jahit mas Sampai yang Saya sendiri kursus jahit Kursus jahit? Kursus jahit karena Uang wedok-wedok itu Nah iya Iya Kursus jahit Terus Kursus nyablon mas Nyablon Kursus Sablon dan percetakan itu tadi Nah terus kursus jahit Saya bisa jahit Brandnya dulu Dira Dika Ratih Pacar saya dulu Pacar saya dulu? Iya Artinya Nah sekarang jadi istri Oh Tapi sekarang jadi istri Nah itu putus Waktu putus Bucin Usahanya bubar Yang pucin siapa nih Sampai Aku ya Pak Ako nih Nampak Oke terus Nah terus Aku punya sertifikat safe juga Itu untuk Sertifikat safe Masa Masa Oh sampai ini apa sebenarnya Apa Pak Sinau nih mas Jadi mahasiswa lain itu Kupu-kupu Kulian pulang-kulang Aku kuliah kursus Kuliah kursus gitu Jadi Jadi memang Apa ya Somday ilmu ini bakal kepake gitu loh Oke Nah itu Dan itu gak lupa Masih bisa masak sampai sekarang gitu loh Masih bisa masak Masak air? Masak air Masak air Masak indomie Masak pizza bisa aku Masak apa? Pizza Pizza? Italian food bisa Oh iya? Iya Mau coba masak sana? Boleh Oke Tangan-tangan masakan Nanti kita kunjungin ke sana Terus apa lagi nih? Itu Terus Aku kursus Lele mas Beternak lele mas Serius demi Allah Kalau di Facebook saya Saya punya dulu usaha Ya sampai sekarang Petani plasma saya masih Masih banyak Maksudnya apa tuh? Petani plasma Petani plasma itu petani yang tak ajarin Jadi aku bikin workshop lele mas Cara beternak lele Nah sampai tapi Itu berhasil Bisa dikatakan gagal Gagal tapi kenapa sampai ngajari orang? Ya karena saya tahu ilmunya Oke Lah kamu sampai tahu ilmunya kenapa bisa gagal? Karena manajemennya salah Oke Salah di mismanagement Siap Kan bukan berarti usaha gagal itu kita gak punya ilmu Iya Usaha gagal karena mismanagement bisa jadi Usaha gagal karena di tipu orang bisa jadi Iya Nah kalau saya Belajar ya Disitu kita belajar Untuk usaha sekarang biar gak mismanagement seperti apa Oke oke Karena membutuhkan waktu dan memang effort yang banyak lele itu Sebenarnya untung Tapi ya karena mismanagement makanya gagal gitu loh Oke oke Tapi itu dari hulu ke hilir saya kelola Jadi dulu waktu saya kuliah lele itu saya tahu Lele itu makannya apa sih? Sampai bikin makanan alternatif untuk lele saya tahu semua caranya Apa itu? Maggot Belatung mas Belatung? Belatung itu sangat bergisi banget buat lele Untuk lele? Untuk kita pun bergisi sebenarnya Eh serius serius Itu kandungan proteinnya Itu kandungan proteinnya lebih dari protein hewani manapun Tapi kan gak mungkin kita makan belatung Suatu saat belatung itu bakal dijadikan ekstrak Oh iya? Iya Itu dibuktikan omongan saya besok Riset-riset dari mana? Riset ya karena memang kandungannya seperti itu belatung itu Maggot yang BSF ya BSF itu dari Black Soul Deer Fly Wah apalagi itu Oh itu aku gak ngerti Lalat hitam Lalat hitam Bukan lalat hijau Kalau lalat hijau yang disampah Kalau lalat hitam itu yang memang ekstrak yang dicatakan buat bikin BSF Itu maggotnya bergisi banget Itu bergisi? Bergisi Saya makan pun pernah itu Oh iya? Serius Rasanya apa? Ya enak Enak kayak gitu Tapi saya Ya karena manusiawi kan jadinya gak mau makan itu Sebenernya memang bener-bener Coba nanti cari referensi lah BSF Ini mungkin nanti temen-temen yang lantan Pak So Serius Serius Itu buat lele Tapi bener Kan kalau di luar negeri itu kan kadang ada ya Bener Belatung itu yang dipanggang Iya Terus sampai ada kadang Itu bukan belatung Belatung sampah ya Tapi belatung BSF beda itu Yang kadang dijual-jual Bener Itu ya? Termasuk? Iya termasuk Itu bergisi? Bergisi banget itu Itu gisinya lebih dari Apa? Makanan apapun itu Tapi kan kalau manusia Jijik ya? Iya Nah itu kan gak manusiawi kan Nah makanya kan Kalau buat lele kan hewani kan? Iya Nah makanya Itu Jadi saya belajar itu Hampir dua bulan aku mas Belajar beternak lele itu Sampai tahu Sampai aku ngisi penyuluhan mas Ke? Ke orang-orang Ke petani-petani Padahal petani itu udah Udah Karena petani kan By-by otodidak ya Bukan by research ya Kalau aku kan lebih By researchnya ya kan Nah kayak gitu Ya kayak gitu mas Jadi aku Pernah beternak lele Kemudian Ya ini tadi Apa? Modifikasi motor Aku belajar otodidak dari youtube Itu belajar otodidak? Belajar otodidak Sampai aku bikin Bikin apa? Formula sendiri Buat Modifikasiku Sampai Dikenal orang dan Jangan salah itu Bahalu utob Aku itu pernah mengirim Ke 18 negara di dunia Wow Jadi Coba cak Export mas Export Itu Body custom kan? Body custom mas Export sampai Montenegro mas Oh iya? Iya sampai US Kolombia Venezuela Berarti Berarti sampai juga bisa loh Bikin body custom Untuk mobil sebetulnya Bisa Cuma gak ada waktunya Gak ada tempatnya juga Modalnya juga Lebih ya Kalau mobil harus beli mobil Atau harus Narik mobil untuk Dimodifikasi Nah di Jogja Udah ada kupu-kupu malam Iya Yang kupu-kupu malam Modifikasi mobil itu Aku kiranya kupu-kupu malam Oh bukan Kupu-kupu malam Yang buat apa Projectnya Dalan Iskan dulu tuh loh Yang mobil listrik itu loh mas Nah itu Itu udah ada Tapi Saya pengen nyasar Segmen memang motor Tapi Plug and play Kayak gitu Motor gimana juga Motor pada waktu itu Juga bisa dibilang Pesahingnya juga Belum banyak ya Udah banyak sebenernya Tapi Tapi masih belum trusted Tapi trust Belum trust Dan Nggak memberikan Something value yang beda Iya betul Nah saya memberikan value yang beda Memang Dan saat itu Ya Cukup signifikan sih Kenaikan Apa Brand saya Sampai sekarang pun Saya nggak ngiklan sama sekali Masti ada yang pesen Masih ada yang pesen Pasti ada yang pesen Setiap hari Oke Nah Ini kan Berarti kan dari Tadi itu Apa namanya Dari Kuliah Terus Bisnis gagal Akhirnya coba lagi Gagal lagi Ada lagi Itu Manajemennya Sampai sekarang bisa 40 karyawan Itu belajarnya di mana Otodidak mas Otodidak Bukan ikut Ya ikut workshop Baru-barusan sih Baru 2019 2020 ini Sebelumnya memang 10 tahun itu By otodidak semua Ya memang Baca referensi Baca buku Gitu Ya memang Saya siapkan Ketika Kebutuhan Pertama itu Kalau saya Accounting Sebuah usaha itu Kenapa? Karena Basic Fundamental Bisnis itu Dari keuangan Bagi saya Jadi pengelolaan Keuangan itu Walaupun ibaratnya Profit itu rendah Tapi Pengelolaan Keuangannya bagus Itu akan jadi Good Company Tapi kalau pengelolaannya Omsetnya banyak nih Ya maaf kata ya Maaf ya Orang marketplace nih Omsetnya banyak Gede banget nih Tapi karena dia Tidak bisa ngelola Bisnis cash flownya Itu sarut-marut Dan gak bisa Ketrek Semuanya Kalau Kadang main di Lazada Sopi dan sebagainya Kan Cortanya banyak banget ya Iya Kalau saya ada Satu accounting sendiri Yang ngurus untuk itu Sampai ketrek Mau Transaksi 12.000 rupiah Itu ketrek Mas Nah itu tau Oh pak Ini ada Lost item Solusi berapapun Solusi Tau Makanya Sampai Uang buat parkir pun Kita hitung gitu loh Oh iya Iya Karena parkir saya Parkir belanja Tim saya itu Setiap hari Setiap hari loh mas Itu 30.000 rupiah minimal Parkir kok loh itu Parkir ya Parkir kok Belum Kali sebulan Kali sebulan berapa coba 900.000 Parkir kok Belum kalau Transaksi transfer Antar bank Transaksi antar bank 6.500 Sehari bisa 5 kali 30.000 Sebulan 1 juta Dan banyak Uang-uang lainnya Banyak Kecil-kecil 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 Kadang gak kerekord Kadang misalnya Temen saya Aku Baik Temen ya Cerita temen ya Wah aku Omset Omset bisa 800 juta Wah itu sama punya aku aja Banyakan kamu Tapi opitku cuma Gak nyampe 50 juta Kok bisa Gak nyampe 1% Kok bisa Nah itu Coba Ternyata apa masalahnya Dia gak punya accounting Problemnya di accounting Problemnya gak ada accounting Coba tanyain temen-temen Mas ABN Ya maaf kata ya Yang main marketplace tuh Punya gak accounting Jangan-jangan gak punya Misalnya di Uangnya dilariin Apa Adminnya gak ngerti Iya Kemarin ada kejadian gitu Nah Kemarin ada kejadian Gak ada yang tau kan Misa buat beli hp Buat beli apa Tahunya cari di rekening seneng Habis itu tagian Habis lagi Nah itu karena gak ada accounting Kalau saya tau Omset berapa lu Segini-segini Bisa gak kamu coba Kan ada Sisi Jadi Divisi finance tuh Ada dua mas Oke Accounting sama finance Accounting itu cuma Buat nyarating kecil-kecil Transaksi di Tokopedia 12 ribu 120 ribu Dan sebagainya Kalau finance Yang dia merencanakan Keuangan Jadi model orang Belanja itu Belanja itu Yang nilai accounting Finance boleh apa gak Finance Lus Aku bisa gak beli kamera Misalnya Mau buat podcast-nya nih Aku bisa gak beli kamera Gak langsung beli nih Langsung beli bisa aja Cuma Bisa gak aku beli kamera Takutnya Jaga cash flow Karena cash flow tuh Gak boleh minus Dalam perusahaan kan Iya bener Nah Bisa pak Tapi minggu depan ya Oh iya Ya manut aku Minggu depan Manut sama si Si finance Si finance-nya Iya Finance gak Padahal sampean owner-nya Iya aku owner-nya kalah mas Orang rekening Apa Semuanya dipegang finance mas Iya ya Aku tuh cuma gajian Perbulan mas Nih kalo mau jadi Business owner tuh Harus gini Gajian aku perbulan Jadi bukan Pernah mas Suka ya Pernah aku kejadian Lagi minus mas Cash flow mas Anakku Yang besar Yang bening Itu namanya Bening Itu Ulang Aku naik motor tuh Bening tuh Minta bakso mas Aku cek Rekeningku nul mas Wih dan Rekening nul Di dompet Cuma ada 5 ribu mas Aku bilang sama bening Besok ya kak ya Soalnya papi gak ada duit Oh papi cuma beli bakso aja Gak bisa Aku saat itu bisa mas Beli pake Aku kan selalu bawa ATM 1 ya Punya perusahaan ya Nah aku takut kalo Misalnya aku lagi riset produk baru Terus aku butuh belanja itu Tapi emang tak jaga Aku biar Uang itu Memang hasil dari Gajiku Jangan ganggu Cash flow perusahaan gitu loh Papi aja beli gini gak bisa Ya sabar ya Dek ya Kak ya gitu Sampai rumah ya tak gorengin telur Kita makan nasi telur mas Ya emang itu mas Jadi Jadi aku bisa Tapi aku ngelantai si anak itu Anak saya Biar Mendidik ya Mendidik Biar tau Ada kalanya kita ada Ada kalanya kita Harus prihatin gitu loh Jadi gak melulu Semuanya tuh kita kasih Bisa-bisa aja Kita beliin Cuma emang sekarang gak ada Gaji papi gak ada gitu Biar dia tau bahwa Kamu tuh Kapasitasmu tuh ini gitu loh Besok ketika dia besar kan Dia bakal Nurunin juga usaha ini Saya nurunin ke dia kan Nah biar dia gak Serta-merta Wah aku punya duit nih Duit perusahaan nih Tak buat beli-beli Alhasil karena Kematian perusahaan paling banyak Itu karena Lack of cash Betul Gak ada Uang gitu loh Kehabisan uang Kehabisan darah Dan itu biasanya Kalau kita bilang Ini pelajaran dari Termasuk company Di salah satu saudara saya juga Iya Ketika uang itu Suka-suka ya Jadi karena dia pemilih Ada saudaranya juga Kadang suka-suka kan gitu Nah akhirnya apa? Collapse Iya Itu ya pentingnya tadi Itu pelajaran-pelajaran Belajar dari usaha Usaha saya sebelumnya kan Uang tak pegang Dan sebagainya Gak ada pengaturan Berarti sampean sekarang digaji? Digaji Perusahaan sendiri? Perusahaan sendiri Saya usaha itu sekarang ada 5 Nah itu digaji semua saya Dan uang perusahaan Dimanage sama Dipegang sama financeku Jadi Aku pun beli sesuatu mas Itu misalnya aku gak ada duit beneran nih Gaji gue habis nih Aku minjem mas Dipotong Kayak kasben Apa karyawan Jadi minjem Minjem sejuta Berarti kalau aku ke tempat sampean ini Aku harus tau Kapan gajian sampean Siap Siap Bahaya Kalau misalnya aku dateng ke tempat sampean Cuma nafliin pinggir jalan Iya itu Tapi keren sih Tapi Kayak saya Sekarang kesini nih Ini kan keperluan bisnis ya Itungannya Bensin itu dibiayai perusahaan Bensin mobil saya Nah itu Saya rembes Jadi saya beli Saya rembeskan Kemarin aku ke Solo Ke Baloyomol Aku Bensin mobil Dibayai perusahaan Jadi setiap bulan itu Pengeluaran Kayak transport Dibayai perusahaan Nah itu enaknya Nanti gajiku tuh bener-bener Buat Aku jajan Sama buat Istri lah Konsepnya keren Nah kayak gitu mas Memang Tak minus kayak gitu mas Itu udah berjalan berapa lama Sudah Tiga tahunan mas Sudah tiga tahunan Benerin itu Sejak aku silent itu loh mas Dan Dan impactnya 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 ya Sekarang cash flow Gak terlalu banyak Tapi tetep Perusahaan punya Valuasi yang naik terus Growth ya Growth Jadi growth Jadi karena Misalnya nih Perusahaan punya Dividend nih Dividend itu gak Tak ambil 100% mas Kan aku digaji nih Perusahaan punya Dividend nih Dividendnya misalnya Misalnya omsetku 400 juta nih Nah Dividendnya 35% misalnya Berarti hampir 100 juta ya 100 juta Nah 100 juta itu Aku gak ngambil sama sekali Nah tak masukin lagi Ke perusahaan Jadilah Komputer buat beli admin Recruit admin baru Ngembangin mas Jadi sekarang Kalau ke tempatku Ya pabriknya Bisa bengang kayak gini Beli dari mana indik Mesinku ada banyak Mesinku ada 6 Mesin laser kan Satunya 100 jutaan ya Wah Nah itu Mesin ada 6 Mesin-mesin lain Belum lagi komputer Belum lagi Stok bahan Stok bahan Bahan baku Itu kan Jutaan mas Apalagi ini barangnya Ready semua ya Ready semua Dan kita bisa jamin Ready semua Stok tuh udah ready Semua kita Nah itu kan Butuh valuasi Dan itu alhamdulillahnya Itu Dulu proses utang Jadi aku punya Punya background Kemarin hutang Makanya Belajar dari kesalahan Aku pernah hutang 300 juta Itu hasil buat hutang Itu kan sebenernya Tak produktif ya Hutan produktif ya Aku beliin Beliin mesin ini 300 juta nih Beliin mesin 4 nih 4 mesinku rusak semua mas Ya itu pelajaran sih ya Ya Entah itu Bilang riba Dan sebagainya Memang itu kak Kejadiannya Dan kita ambil Sisi positifnya gini Ternyata ketika Saya ngutang Apa yang kita bilang Tadi tujuannya Untuk produktif Ternyata belum tentu Bisa jadi produktif Ketika ada problem Gitu ya Ya gak ngerti itu Itu Ya rahasia ilahi Makanya aku nganggep Ya ini salah lah Proses bisnis kita salah Makanya Proses ini tuh Proses apa ya Hijrah lah mas Insaf lah dari Jadi sekarang Bebas hutang lah ya Alhamdulillah Masih ada hutang yang itu Kita proses nyawur mas Karena kan kita Misalnya untuk ngelunasi Bisa aja Tapi kita punya cash Gak habis itu Iya Cash puluh kita Kita bisa gak untuk Ngelunasin tuh Kita punya cash nih Makanya kita Tetep Berniat untuk ngelunasin Tapi gak niat untuk Untang lagi besoknya Oke oke Stop Stop di pelajaran itu ya Stop pelajaran itu Saya gak Ngapak utang lah Oke Nah kira-kira nih Mas Dika nih Ini kan Karyawan udah 40 Udah keren lah kita bilang ya Produksi juga Mesin juga udah Banyak Terus habis itu ready stock Lagi barangnya Harga juga bersaing Udah pasti kan gitu Nah ini Manajemennya itu Tips manajemen Kira-kira apa sih sebenarnya Rahasianya lah Rahasianya Rahasianya sih Total on process sih mas Jadi kita kan Pasti belajar dari kesalahan ya Bisnis itu ya Nah contohnya nih Yang bagian reseller nih mas Reseller itu Pasti hampir 80% Ngerasain Kalau mau dropsy Di seseorang Pasti kayak Dianak tirikan Iya Di tempat saya Enggak mas Jadi di reseller itu Ada tim sendiri Ada dua tim mas Satu tim mentor Satu tim fasilitator Ada mentornya Ada mentornya Yang ngajarin Bisnis dari awal Ibaratnya kan Kita gak bisa mas Nyamain Semua dropsy Fato reseller Ambil di kita Sudah pintar jualan semua Betul Pasti ada yang Ibu-ibu rumah tangga Pengen nambah Penghasilan dia 500 per bulan aja Sudah banyak banget lah Ya Dapat bonus sebulan tuh 200 ribu Sudah seneng dia Karena gak ngapa-ngapain Ya punya produk Gak nyetep produk Nah Harus ada yang ngajarin nih Karena Kita anggap Semua reseller itu Gak bisa jualan Nah Tapi ada reseller mentor ini Yang dia ngajarin Yang lebih ekspert lagi Kolamnya beda Nah ini untuk ngebus Dia jualan lagi Terus dia yang Merhatiin Atau dengerin Keluhan reseller Atau dropshippernya apa nih Karena gak setiap orang Keluhannya sama Nah itu ada reseller mentor sendiri Dan terpisah dengan reseller Fasilitator Dimana sih Fasilitator nih Yang nyatetin order Misalnya mas ABN order saya Dia yang nyatetin ordernya Beda lagi ya Beda lagi Nah Dia yang mastiin Everest project ini Aku mau request Pick up ya Nah dia yang prosesin Request pick upnya ini Dia yang hindering komplainnya Ini kok 3 hari gak nyampe-nyampe Baik kak kita cekkan dulu ya kak ya Nah itu reseller Admin Admin Fasilitator ku itu Yang bekerja Nah dari detail-detail On proses itu Yang menentukan Walaupun kita Kayak kemarin pandemi Semua merasakan lah ya Ada penurunan lah ya Betul Nah itu Alhamdulillahnya Saya masih bisa bertahan Karena detail on proses itu Adi Saya sederhanakan Semua Operasional profitabilitynya Jadi kita Rapatkan Kita hemat lah Kayak contohnya detail Karyawan Kalau ninggal kerjaan Komputer harus mati Shutdown semua Hmm AC harus dimatih Itu listrik mas Ya Itu kita Contohnya listrik Di tempatku itu 16 ribu watt mas Itu sebulan gak nyampe 2 juta lah mas 16 ribu watt? Gak nyampe 2 juta 16 ribu watt? Demi Allah mas Oh iya Kok bisa? Cek keuangan saya Wah Ini ya fungsinya manajemen itu ya Nah fungsinya manajemen Dan apa Focus on Detail itu Iya ya Contohnya apa Lampu-lampu semua Dari depan sampai belakang Kita ganti lampunya LED semua Itu satu Yang kedua Kita modal di awal Kabel-kabel itu kita standarkan semua Pas instalasi workshop itu Haa hasil Enggak Karena Kebanyakan tuh Habis di jalan mas listrik itu Kabelnya gak standar Hmm Itu kabel pengaruh Kabel pengaruh gak? Aku orang elektro mas Tadi katanya Oh iya Kan aku dulu SMK SMK-nya elektro Wah sampe multi talent ya Jadi kabel tuh pengaruh Terus Itu detail Komputer harus matiin Kalau gak matiin potong gaji Keren keren Nah kayak gitu Jadi terus Banyak Dilarang nge-charge HP Saat Apa Kerja Boleh nyatasi istirahat Admin? Hah? Karyawan? Oh kalau buat kerja boleh Maksudnya karyawan lain Yang finishing dan sebagainya itu loh Karena nanti takutnya Nge-check-nge-checkin HP terus gitu loh mas Nah itu salah satu peraturan Di tempat saya Berarti handphone itu pun juga Pas waktu jam kerja itu Dikumpulin gak? Iya di streamen Di tas Di locker Di locker ya Ada locker sendiri Beda kalau admin Kalau admin harus Nge-pack sih Jadi saya juga gitu sih Admin itu kadang Kalau misalnya dikasih terlalu kebebasan ya Kadang kan ya Kadang main handphone Ya Ya YouTube segala macem Itu sampai kadang YouTube Diblokir kan gitu Iya Kalau saya kan pake mikrotik Jadi memang Supply untuk YouTube itu Hanya untuk beberapa komputer Yang memang butuh YouTube Nah kayak gitu Jadi Memang apa Jaringan dan tempatku mikrotik semua Jadi udah Udah tak setting semuanya Kayak gitu Wow Keren ini ya Jadi detail on process lah mas Managementnya Ini otodidak ya mas ya Otodidak Nah ada tips lain gak Untuk orang yang mungkin Pingin memulai satu usaha Terus Dia mau jadi owner Business owner Ini kan beda ya Bener Usaha itu sama business owner Itu beda Beda Usaha itu Kalau kamu dagang Itu usaha Iya Business owner itu Mikirinnya PC ke depan Jangka panjang Itu kan business owner Ada lagi gak tipsnya Kira-kira Tipsnya itu Persisten sih mas Apa itu Persisten itu kayak Bula bekel Jadi dibanting Dia Mumbulnya lebih kenceng Jadi pasti kita dagang itu Gak selamanya itu Untung terus mas Iya Kadang Banyak COD Banyak returnya Nah itu kita cari Apa yang menjadi Kesalahan kita Dan selalu bersifat Merasa bodoh Karena ketika kita bersifat Ngerasa pinter Kita gak mau belajar dari orang Iya betul Nah kayak Admin ku kemarin Kursus di masa ABN Ya Bersikap bodoh Agar apa Kosongkan gelas Kosongkan gelas Karena Saya main kemana Saya pasti dengerin dulu Walaupun dia ngomong Yang aku udah tau Ya ini mungkin ada Satu persennya Yang sekiranya Bisa masuk di aku Jadi ilmu Ya kita ambil Ya gak bagus Yaudah Jadi Jadi dia aja Gak usah masukin ke saya Nah Itu sih Jadi Kadang orang mau belajar Ke masa ABN nih Terus Wah ternyata Cuma gitu-gitu doang Nah kadang ada orang Yang merasa kayak gitu Ya Nah itu yang merasa Gak bisa berkembang Bisnisnya Tapi kalau Saya Main kemana Ke tukang kuran aja Pak Gimana caranya Bisa persisten Jualan kuran 10 tahun jualan kuran Wah kalau saya Cukup mas Asal anak Istri bisa makan Oh ya Poinnya adalah Untuk keluarga Anak istri bisa makan Nah itu Ilmu kan Ya Ilmu kesabaran Itu susah loh Ya Nah itu Itu kita ambil ilmunya Intinya diilmu sih Apa persisten terhadap Apapun anything Ketika kamu dijatuhin Kamu bangkit lagi Kan Bagi saya Apa yang membuatmu sakit Tapi tidak membunuhmu Akan membuatmu Menjadi lebih kuat Betul Nah Saya juga ngerasakan itu Nah makanya Mas ABN ceritakan pernah dulu Dihina Dihina orang Iya Sama bapak ibu di ini Iya kan Kalau sama orang tua sih Saya gak pernah Sakit hati Tapi sama orang lain Saya juga ya Sama orang tua tuh Mungkin dulu Ngerendahin saya mas Enggak sakit hati mas Saya berusaha agar Membuktikan Iya Motivasi Motivasi Betul Bener ya makanya Nah motivasi itu perlu Jadi Dihina tuh bagi saya Itu kayak suplemen mas Justru kadang Kalau kita gak dihina Kita gak termotivasi ya Gak bisa motivasi Suplemen itu Betul Jadi saya Wah Bisnis show kayak gini Oh ya terima kasih Apa ya kira-kira Sala Saya dulu pernah Dihina ya Kamu Aku salut juga Sama kamu Karena aku dulu DJ Ada DJ DJ KTV kok tiba-tiba jualan online apalagi jualan dari BPM orang kan lo kok mau jualan bukannya malah dibeli itu kan ngina sebenarnya harusnya kan kalau sebagai teman itu kan eh kamu jualan apa sini aku beli kalau kamu mau jualan kayak gitu itu kan mengina tapi itu ternyata aku jadi motivasi penting memang itu keren ya itulah tapi sekarang orang-orang anggap aku udah sukses tapi gak ada kriteri yang sukses itu seperti apa karena bagi saya tuh bermanfaat bagi banyak orang tuh yang sukses mas oke kalau saya itu jadi gak ada kata kapan kamu selesai jualan di ya sampai nafasnya gak ada gitu loh ya sampai orang ibaratnya orang gak enggak enggak kesusahan lagi cari kerjaan gitu loh karena target saya yang tahun ini seratus orang karyawan aja masih jauh gitu loh targetnya seratus orang ya target insyaallah tahun ini seratus orang karyawan lah oke luar biasa itu harapannya lah berarti ya iya ya goals mas jadi tiap tahun tuh goals tuh selalu berubah-rubah oh ketika ini belum selesai belum mencapai kita capai tahun depan tahun depan belum bisa ya tahun depannya lagi karena nafas masih ada iya kita masih bisa ngejar kayak gitu dan terus growth terus ya iya insyaallah terus growth ya naik turun mah biasa ya pasti ada lah ya iya betul perusahaan skala multinasional aja naik turun 16 juga ya makanya makanya apalagi kita yang kecil butuh belajar terus gitu loh makanya saya seneng kenalan sama SABN kenal sama temen-temen yang lainnya itu ya pasti ada ilmu disana menambah apa namanya relasi menambah silaturahmi itu sebenarnya menambah rejeki ya bener rejeki iya keren banget ini oke lah ini buah banyak sekali nih siap diskusi kali ini banyak ilmunya nih dari Om Andika ini buat temen-temen balai omol juga kalau saya disuruh ngisi pun saya siap oke bagian produksi atau manajemen siap ini gitu kan boleh nih jadi tadi di mas bong juga kayak gitu oke mungkin nanti aku bakal main ke tempat siap om Andika om Andika tak traktir usahaku yang satunya janji jahe apa itu ada lagi wah tadi belum dibilang itu apa lagi ada lagi jadi usah saya janji jahe janji jahe itu bukan janji bukan janji yang itu oh bukan ini setia gak ini jahe setia 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 gak lain hati ini enggak 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 jadi janji jahe ini konsepnya minuman jahe kekinian tapi es jahe tapi es jahe tapi anget di sini wah gitu diseduh dingin tapi rasanya gak kayak jamu kalau jahe kan kunir jahe itu kan jamu toh tau misalnya kunir asem pasti jamu kan kunir di saya itu turmeric latte oke oke nah itu latte tapi kunyit nah itu konsep yang beda itu kemarin aku rintis April mas April ya tapi itu memang 4 bulan ya 4 bulan tapi emang bukan sajian yang bisa dijual belikan secara online jadi ini konsepnya memang offline gerobakan belum sedia ready to drink atau kemasan bubuknya someday lah pasti ada tapi sekarang kita pengen nikmatin dulu jualan offline nya oke oke itu juga besok kalau ke Jogja tak traktir yang itu siap oke nah oke mas Andika ini keren banget ya untuk diskusi kali ini banyak ilmu-ilmu yang mungkin bisa kita dapatkan yang bisa kita ambil yang bisa kita terapkan juga nanti di kehidupan kita nah pertanyaan terakhir nih dari aku untuk mas Andika mas Andika kan udah pernah ikut pelatih di Balomol siap kira-kira value atau manfaat apa aja sih yang udah didapat luar biasa sih terutama lebih ke bagian detail jualan online nya di marketplace ya mas ya itu memang detail beda dari pelatihan-pelatihan lain lah ya cuma bukan menjelekkan pelatihan lain ya kita saling melengkapi nah di Balomol ini aplikasi yang memang saya lihat dan saya rasakan ini bermanfaat untuk temen-temen yang memang baru merintes jualan kecil-kecilan produknya sendiri maupun produk orang lain juga jadi semuanya diuntungkan di Balomol ini dari supplier dropshipper dan harganya semuanya transparan harganya transparan dan gak ada apa ya gak ada syarat tertentu kadang kan udah syarat jualan harus kayak gini lu syarat jualan kayak gini secara yang jelas gak boleh jualan di bawah harga pasaran kan tapi semuanya bisa bisa apa ya belajar banyak banget lah disini gak bisa berkata-kata jadi buat temen-temen yang memang supplier produsen dropshipper reseller yang gak punya produk anything yang gak punya produk gak perlu khawatir buat gak bisa jualan dan kamu gak bisa posting di Tokopedia apa Sopi aja ada caranya jualan diajarin diajarin dari apa ya semuanya lah diajarin lah jadi gokil lah ini tools ini gokil banget lah dari platform platform ya platform ini gokil banget lah gokil banget jadi temen-temen harus coba harus gabung di Baleo Mall ini ya jadi ngerasain manfaat tiap apa ya tiap kliknya ya tiap kliknya itu bermanfaat loh tiap fitur tiap fiturnya permanfaat iya oke oh mandika thank you banget ya sama-sama oke buat temen-temen semua yang tertarik yang ingin bergabung di dalam pelatihan ataupun komunitas Baleo Mall langsung aja klik di link deskripsi di bawah langsung klik link dan langsung join insya Allah nanti ketika temen-temen join ataupun bergabung di dalam pelatihan bisnis online Baleo Mall saya siap mensupport saya siap membantu untuk kita sama-sama belajar tentang bisnis online dan pastinya bukan hanya saya yang siap membantu nanti ada mas Andika juga yang siap membantu temen-temen dan ada Bong Afan serta ada mas Arli Kurnia juga bukan hanya kita berempat yang siap membantu temen-temen yang baru yang ingin mau bergabung ada banyak temen-temen lain yang udah berhasil yang mereka udah bisa membuktikan menghasilkan dari bisnis online yang sudah bergabung di komunitas Baleo Mall sebelumnya siap membantu temen-temen yang baru oke siap om Andika terima kasih banyak terima kasih banyak ini udah mau datang ini keren banget aku banyak belajar nih sama-sama belajar dan aku doain Mas Andika tetap sehat amin 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 tadi harapannya punya 100 orang karyawan tahun ini tahun ini insya Allah bisnisnya makin nambah lagi amin 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 siap oke buat temen-temen semua juga saya doakan temen-temen tetap semangat ya tetap sehat salam sukses dari saya sampai ketemu lagi di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum salam sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax